Terima kasih. Dan aku juga masih shock, Tari. Kecilakan itu terjadi depan mata aku. Aku juga waktu itu bingung. Gimana caranya ngasih tau kamu kalau Mas Firman udah meninggal. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tari, aku mohon maafin aku, Tari. Aku gak mau gara-gara kejadian ini hubungan kita jadi gak baik. Aku udah anggap kamu sebagai saudara aku sendiri. Tidak. Kak Jilang, Kak Jilang, Kak Jilang kenapa? Kak Jilang, Kak Jilang, Kak Jilang, Kak Jilang, Kak Jilang, Kak Jilang tunggu Kak, Kak Jilang. Indah, 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 Indah. Kenapa, Kak? Indah kenapa lari-larian? Memang Indah kejar siapa? Indah ngejar Kak Gilang. Indah pengen tahu kenapa Kak Gilang nangis. Di sana ada guru cantik sama Tante Rianti. Tante Rianti juga nangis. Guru cantik juga nangis. Yaudah, Indah sekarang susulin Gilang. Indah harus saya tahu kenapa Gilang itu kayak begitu. Ya, Kelam sekarang pengen ketemu sama Tante Rianti dan juga Butari. Iya, Kak. Kak Gilang, tunggu Kak, Kak Gilang. Ah, kecewa sih aku sama kamu, Tih. Kecewa sekali. Dan sulit ya buat aku untuk terima kenyataan ini, Tih. Bahkan ada yang bisa ngerti kok. Seperti apa perasaan aku. Hancurnya aku. Jadi kamu gak mau maafin aku. Mas Firman bisa kembali, Tari. Gak kan? Kita semua akan meninggal, Tari. Tapi gak dengan cara seperti itu, Mas Firman meninggal, Tih. Seharusnya gak seperti itu. Begini ya, Rianti. Kalau kamu bisa mencegah Mas Firman untuk menyelamatin Fariku, gak akan tuh dia meninggal. Dia masih ada di sini sama aku. Aku masih bisa liatnya. Dan kamu adalah orang yang dekat dengan Mas Firman pada saat kecelakaan itu terjadi. Harusnya kamu bisa mencegah dia untuk menyelamatkan Fariku. Dan dia selamat. Maafin aku, Tari. Dan yang paling parahnya, Tih. Kamu gak jujur sama aku dari awal. Terima kasih.